Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimis mampu menghontal target investasi Anuniti Rp250 triliun di tahun 2024. Sinergi serta kolaborasi dengan stakeholder Sejena, Kawas Bank Indonesia, Kadin, Tepika Apindo, mampu mengawakan atau optimisme utamanya di na widang infrastruktur, pariwisata, hilirisasi, renewable, serta pariwisata basis teknologi. Kepala DPM PTSP Jawa Barat Nining Yulistiani Netelaken, di tahun 2020, target investasi di BKPM ngahontal Rp188,0 triliun, serta Nuka Cangking Rp210,9 triliun. Di tahun 2024, Jawa Barat Bogat, target investasi Anuniti Rp250 triliun. Pihak nooptimis menghontal etat target ngaliwatan sinergi turta kolaborasi timang pihak-pihak di antara Nabang Indonesia, Kadin, Jeng, Apindo. Kalau capaian Rp23, seperti yang tadi disampaikan, kita mendapatkan target dari BKPM Rp188,0 triliun dan tercapai Rp210,6 triliun. Ini berarti 121 persen dari target yang ada. Dan ini secara nominan merupakan capaian pertinggi di Jawa Barat. Posisi untuk tahun 2024, kita perkirakan estimasinya, karena dengan target pemerintah pusat Rp1.650 triliun, maka apabila melihat data saksikan selama ini, Jawa Barat itu biasanya mendapatkan sekitar 14-15 persen. Dan itu kalau diperkenalkan sekitar Rp247,0 triliun. Ini depannya Rp244,0 triliun belum dirilis oleh BKPM. Sejuruh Ninkitu, PLH Sekda Jawa Barat, Taufik Budi Santo, Songebrehken, pemahunan turta optimalisasi infrastruktur ke nyerut investor, serta nemuhkan investasi di Jawa Barat. Jadi kalau kita lihat bahwa investasi itu menjadi penting untuk kita dorong dan kita fasilitasi dan disiapkan iklim yang kondusif ya. Karena kalau kita lihat dari pembentukan PDAB, kan sebetulnya investasi itu adalah bagian yang penting ya. Selain konsumsi, pengeluaran pemerintah, kemudian juga ekspor dan import ya, atau CGI-XM. Nah untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berupaya sekuat tenaga bersama seluruh Kabupaten Kota, khususnya dalam memberikan layanan dalam perizinan untuk investasi. Deputi Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Bambang Pramono Ngecesken, optimisme kahontalna target investasi Jawa Barat, dirojong kureana waragat di luar negeri, salila Jawa Barat mampu menjaga stabilitas makroekonomi. Dari sisi stabilitas politik dan masalah pemidu, mungkin selalu nggak jadi masalah. Barangkali tetap ada wait-and-see. Tetapi yang di luar, dia akan mencari return. Sepanjang kita menjaga dengan baik kondisi stabilitas makroekonominya, mereka akan realisis, pada akhirnya akan memutuskan. Mungkin kalau mereka mau berjaga-jaga dari Rp188 triliun, yang semula bahkan itu lebih tinggi dari target kita ya Bu ya, dari target Pemprov, ternyata kita bisa 210,6. Berarti apa? Dana-dana itu memang banyak di luar. Dan Bu Ning, Pemprov, bersama Pemda Kabupaten Kota, Dependest Menis itu berhasil mengidentifikasi mana proyek-proyek yang menarik dan menjemput bola kepada, kemarin kita lakukan Bu ya, investor rosso, investment rosso, kita datang ke beberapa para pengusaha. Di Nanas Nasna, Opat Hal Anu jadi pusir. Agar ngarunjatkan investasi Jawa Barat nyata infrastruktur, pariwisata, hilirisasi, renewable, serta pariwisata basis teknologi.